Kau pernah disantet masnya? Pernah. Disantet siapa? Nggak tahu, cuma aku udah berapa kali. Soalnya gini, jadi gini ya. Ini ya terserah orang percaya atau enggak. Tapi intinya gini, pernah kejadian di rumahku. Kalau menurut Sarah, ada yang nggak suka sama aku. Aku juga mungkin nggak bisa sebutin siapa, tapi Sarah tahu siapa. Ini nggak suka sama aku. Terus dia ngirim-ngirim. Kayak apa tuh ngirim-ngirimnya? Takut gitu. Enggak, kalau yang Sarah lihat adalah si orang, jadi kayak gini aja sebenernya. Sistem yang paling gampang, yang paling gampang dia mengerti sama manusia adalah Aku mau ngirim sesuatu buat kamu, aku pakai gosen. Ya kan? Ini aku punya paket, aku kirim, gosenin dong ke rumah ini kita. Halo Sobat Fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita. Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Tak disangka, tak dinyana kasus pesulap merah dengan Gus Samsudin menjadi sorotan publik. Sorotan media dan sorotan media sosial. Banyak sekali orang yang tertarik dengan Gus Samsudin dan pesulap merah. Hal ini dikarenakan mungkin memang selama ini praktek-praktek seperti Gus Samsudin ini sangat banyak di masyarakat, tetapi tidak terungkap di permukaan. dan atas jasa pesulap merah membongkar trik-trik itu, akhirnya kasus ini pun viral. Tak kurang para master pun juga buka suara. Dan banyak yang mendukung pesulap merah. Seperti master Deddy Corbuzier yang sempat mengundang Marcel Radival atau si pesulap merah di podcastnya. dan akhirnya kasus ini pun menjadi lebih viral lagi. Master Limbat juga turun tangan. Master yang juga muncul dari ajang pencarian bakat pesulap itu pun nampaknya juga berada di barisan Marcel Radival, si pesulap merah. Kini master Demian, giliran master Demian yang turun tangan. Nah, bagaimanakah master Demian menanggapi hal ini? Karena kita tahu Demian juga suka membongkar trik-trik sulap para dukun itu. Nampaknya kini diteruskan oleh juniornya si Marcel Radival. Nah, bagaimana ceritanya? Beritanya kita simak saja kupas TV-TV Fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, dan komen yang ditunggu. Dan jangan lupa, selalu ada doa dalam setiap lentikan jadimu. Kita lansir dari media berita sebelas selebriti. Bongkar trik-trik dukun, Demian Aditya ingatkan pesulap merah. Hati-hati disantet, itu beneran ada. Belakangan kehadiran pesulap merah atau Marcel Radival ramai diperbincangkan publik. Hal itu dikarenakan aksi sang pesulap merah yang kerap membongkar trik-trik dukun di Indonesia. Bahkan pesulap merah pun sampai dilaporkan oleh Persatuan Dukun Indonesia yang melaporkan pesulap merah dikaitkan dengan pasal undang-undang ITE. Terkait hal itu, magisian Demian Aditya turut menanggapi kabar tersebut. Rupanya, saat Demian masih menjadi pesulap, suami Sarah Wijayanto itu memiliki kesamaan dengan pesulap merah, yakni sering membongkar trik dukun. Dulu, aku juga sama. Melawan banget. Apalagi dunia kami tuh sebetulnya hampir mirip. Aku pernah ngelawan dukun-dukun palsu, kata Demian Aditya dikutip dari kanal Youtube Crazy Nick Miril, Minggu 14 Agustus 2022. Demian percaya dengan adanya dukun, bahkan dirinya membenarkan. Jika memang beberapa di antara mereka melakukan trik dukun dengan cara yang lebay. Kalau ditanya soal perdukunan gini, aku percaya. Kalau ada di depan mata, kenapa? Karena aku tahu, nggak semua, tapi ada beberapa dukun yang pakai alat sulap untuk praktiknya, ujar Demian. Alhasil atas aksinya itu, ada pihak yang tidak suka. Dan Demian pun dikirimi santet. Hal itu diketahui oleh sang istri, Sarah Wijayanto. Ada orang yang nggak suka sama aku, menggunakan jasa dukun. Dia ngirim santet ke aku. Pada saat ke rumah, ketahuan tuh sama Sarah. Istri aku, wah ini nggak bener nih, ucap Demian Aditya. Sedangkan pesulap merah sendiri tidak percaya dengan santet. Menurut pesulap merah, santet itu hanya buatan bualan dari dukun. Untuk itu, sebagai orang yang pernah berkecimpung di dunia sulap dan pernah dikirimi santet, Demian mengingatkan pesulap merah bahwa sebenarnya santet itu ada setelah dirinya merasakan sendiri. Aku pernah kayak si pesulap merah. Segala aku jens gitulah, tapi ternyata itu ada. Beneran ada, harus ngerasain dulu. Kalau orang yang belum pernah ya nggak akan ngerasain, kata Demian. Seperti diketahui sebelumnya, sulap merah semakin banyak dikenal orang saat berseteru dengan Gus Samsudin. Yang memiliki padepokan pengobatan bernama Nurzat Sejati. Kok pernah disantet masnya? Pernah. Disantet siapa? Nggak tahu, cuman aku udah berapa kali. Soalnya gini, jadi gini ya. Ini ya terserah orang percaya atau nggak. Tapi intinya gini, pernah kejadian di rumahku. Kalau menurut Sarah, ada yang nggak suka sama aku. Aku juga mungkin nggak bisa sebutin siapa, tapi Sarah tahu siapa. Ini nggak suka sama aku. Terus dia ngirim-ngirim. Kayak apa tuh ngirim-ngirimnya? Aku gitu. Enggak, kalau yang Sarah lihat adalah. Si orang, jadi. Kayak gini aja sebenarnya. Sistem yang paling gampang, yang paling gampang dimengerti sama manusia adalah. Aku mau ngirim sesuatu buat kamu. Aku pakai gosen. Ini aku punya paket, aku kirim. Gosenin dong ke rumah ini kita. Nggak kirim. Seperti itu. Yang paling, istilahnya yang kita paling bisa lihat dengan mata kepala itu kayak gitu. Nah, di dunia lainnya juga sama. Si orang yang nggak suka sama aku, menggunakan jasa dukun. Dia ngirim-ngirim untuk aku. Pada saat ke rumah, ngirim. Kan ada kurirnya dong. Kurirnya bawa benda itu. Nah, Sarah udah ngegepin duluan. Ini ngapain nih ada orang. Dia megang-megang kantong. Nggak tahu isinya apa. Lidahnya panjang, rambutnya panjang. Manggil nama aku, kata Sarah. Nama lengkap aku. Manggil. Terus Sarah akhirnya dia berusaha untuk kayak, ini nggak bener nih. Aku nggak tahu bahasanya dia. Tapi kayak istilahnya karena dia datang bawa paket. Gue nggak mesen. Balikin aja gitu. Saya yakin gue nggak mesen. Lu salah alamat. Kirim balik aja. Nah, kalau misalnya nyampe. Katanya sih sakit punya. Itu pertama kali. Yang kedua, ketiganya sampai ada. Yang bener-bener akunya ada. Akunya ngeliat. Bukan ngeliat mata gitu. Jadi kejadian itu malem-malem. Pas sahur. Jam 2 pagi. Kita lagi tiba-tiba ngerasa. Wah. Aku lagi makan nih. Aku lagi makan di meja makan. Sarah sebelah kiri aku. Aku ngeliat ada orang keluar dari ruang kerja aku. Tapi aku lagi makan nunduk nih. Dia keluar. Hitam gitu. Siapa yang keluar dari ruang kerja? Aku tanya mana kantor. Tadi siapa yang keluar? Nggak ada. Oh. Udah aku makan lagi. Terus nggak lama orang kantor bilang. Yang duduk doang kerja. Barusan ada gunting jatuh. Dari atas. Kayak gini jatuh. Seperti itu gunting. Klak. Itu semua lagi pada duduk di kursi gini. Jatuhnya di depan. Klak gitu. Bilang. Pak. Tadi ada yang jalin ya? Jalin di luar ya? Nepar gunting. Nggak ada. Sarah bilang. Wah ini ada yang nggak bener nih. Terus dia. Istilahnya coba untuk ngeliat. Ternyata bener. Ada yang mau ngirim buat aku. Nah kejadian ya. Yang bener-bener visual. Tiba-tiba. Kita lagi kumpul semua. Kita gini. Yaudah. Yuk kita ini yuk. Jalin konten. Jalin konten. Maksudnya. Kita rekam nih kejadian ini. Biar orang bisa tahu bener atau nggak. Kalau saat itu ada. Iya. Sebenarnya bukan gini. Kejadian ini direkam lah. Biar terdokumentasikan gitu. Lagi ngerekam-rekam. Lagi pegang kamera gini. Ini ngumpul semua gini. Lagi gini nih. Bikin lingkaran. Terus tiba-tiba ada rubik. Jatuh tengah-tengah. Flak. Di tengah-tengah kainan. Nah gitu. Nah. Lu yang lempar ya? Enggak. Lu yang main. Enggak. Semuanya nggak ada yang main. Nggak ada yang mainin rubik. Rubiknya titik uang kerja kantor. Ya itu aku ngalamin sendiri. Aku lihat. Dengan mata kepala aku sendiri. Kan kalau menurut si pesawat merah. Santet tuh nggak ada. Karena bikinan segala macam gitu. Makanya aku bilang. Kan sama kayak gini. Kalau Niki. Bisa ngerasain manis nggak? Bisa. Ketika makan saat manis nggak? Bisa dong. Coba kamu kasih tau aku. Ceritain ke aku. Gimana rasa manis itu kayak apa? Rasa manis? Manis. Ya kayak apa? Aku tau kalau manis apa. Kayak. Rasanya gimana? Enak. Gimana caranya supaya aku bisa ngerasain? Kamu ceritanya gimana? Iya harus dicobain dulu. Dimakan dulu. Bener nggak? Lalu bisa ngerasakan. Sama. Santet itu juga sama. Iya harus coba dulu harus rasain. Kalau misalnya dari nalar yang belum pernah. Ya nggak akan bisa ngerasain. Iya sih ya. Kalau makan. Kamu sampai bego ngasih tau ke aku. Aku nggak akan nangkep rasa manis kayak apa yang kamu bayangin. Oke. Aku harus ngerasain kuenya. Yang baru aku yang. Oh iya bener. Yang kamu rasain tuh. Oh ini yang mau maksud. Nah. Karena aku pernah jadi kayak suamanya kan aku gila. Iya. Tapi kalau pellet ada nggak pellet? Exactly. Saya hampir yang. Saya elba. Aku сам emelua hidup immediately. Tidak. Aku ticarae. Aku tak mharurit dulu. Aku kasbir. Aku tak Central apa punak.